PEMBICARA 1 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 Al-Quran sudah memberikan Bahkan mengenai penyakit badan Fisik juga Al-Quran Memimbing dan menunjukkan Kepada pokok-pokok Pengobatan dan penyembuhannya Dan juga kaedah-kaedah yang memilikinya yakni bahwa kaedah Pengobatan penyakit badan Secara keseluruhan Terdapat dalam Al-Quran Yaitu ada 3 poin Yang pertama Menjaga kesehatan Yang kedua Melindungi diri Dari hal-hal yang dapat Menimbulkan penyakit Yang ketiga Mengeluarkan unsur-unsur Yang merusak badan Ini dalam kitab Zadul Ma'ad Dijus yang keempat Bahkan Ibnu Qayyim mencontohkan sendiri Beliau Ketika beliau Jatuh sakit Ketika di Mekah Beliau tidak temukan dokter Ini sakit-sakit parah Di Mekah Beliau mengobati dengan Membaca Dengan minum air zam-zam Dan membacakan surat Al-Fatihah Maka Kata beliau Lalu aku berusaha mengobati Dan menyembuhkan diriku Dengan surat Al-Fatihah Aku ambil segelas air zam-zam Dan membacakannya Padanya surat Al-Fatihah Berkali-kali Lalu aku meminumnya Sehingga aku mendapatkan Kesembuhan total Jadi Dengan Zam-zam Dan membaca Al-Fatihah Sembuh Ini dalam kitab Zadul Ma'ad Dan juga Dalam kitabnya Adda' wa Dawa' Jadi Al-Quran ini sebagai penyembuh Ini harus kita ingat Ini Banyak sekarang orang Mengalami kesedihan Kesusahan Kegunda-gulanan Dan juga Banyak lagi penyakit yang lainnya Ini obatnya Al-Quran Kadang-kadang kita ini Enggak tenang Bingung Al-Quran Al-Quran itu memberikan petunjuk Dalam kehidupan ini Kita Mengamalkan Apa yang Allah sudah Perintahkan dalam Al-Quran Dan perintahkan oleh Rasulullah SAW Amalkan Apa yang Allah larang Jauhkan Itu obat Allah melarang Juga Dari kesyirikan Jauhkan kesyirikan Ini sumber penyakit ini Bahwa bencana yang ada Di alam semesta ini Ya pokoknya Karena dosa Dan maksiat Dosa yang paling besar Syirik Bagi juga Sifat nifak Yang Allah sebutkan Dalam Al-Quran Di awal-awal Surah Al-Baqarah Allah sebutkan Dalam hati mereka Ada penyakit Allah Tambahkan penyakit Penyakit apa? Penyakit nifak Kemunafikan Itu harus disembuhkan Orang Punya penyakit nifak Nifak itu artinya Dia menampakkan Keislaman Tapi dia benci dengan Islam Atau Nifak dalam artian Amali Kau dia berkata dusta Kau janji Menyalahkan janji Kau bikin amanat Kianat Ini penyakit nifak Amali Makanya harus dibersihkan Kita harus membersihkan itu Penyakit kufur Penyakit syirik Penyakit nifak Penyakit sombong Penyakit dengki Penyakit iri Penyakit merasa lebih tinggi Dari yang lain Penyakit meremehkan orang Menghinakan orang Dan yang lainnya Itu harus dipersihkan Penyakit tamak kepada dunia Banyak manusia penyakit tamak kepada dunia Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran Bahwa dunia ini Mata'ul gurur Penyakit tamak Allah juga sebutkan tentang penyakit syahwat Dalam Al-Quran Allah sebutkan Syahwat Banyak orang Yang syahwatnya Masya Allah Dia mengikuti hawa nafsunya Dia tertipu Dengan dunia ini Penyakit syahwat Tergoda dengan wanita Dan yang lainnya Harta dan yang lainnya Dunia Jabatan Ini syahwat Ada juga Syubuhat Yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran Syubuhat Mereka terkena penyakit syubuhat Kesama-sama ketidakjelasan Tidak yakin dia dengan Al-Quran Tidak yakin dengan hari akhirat Tidak yakin bahwa dia pasti akan mati Pasti akan mati Harus yakin Kita harus yakin Kalau kita yakin Kita pasti Kita akan berbuat Beramal soleh Dan berlomba-lomba Melakukan amal soleh Untuk akhirat Kita hidup untuk akhirat Bukan untuk dunia Makanya Betul-betul ini Quran mengobati ini Memberikan semangat kita Untuk melakukan amal-amal soleh Jadi semangat kita Banyak orang yang Dia malas Dengan kondisi sekarang Ada musibah Cobaan Ujian Manusia ini Kemudian Dia baru kena cobaan Ujian sudah lemah Sudah takut Gak yakin dengan Quran Gak yakin dengan kehidupan akhirat Gak yakin bahwa Allah yang mah penyembuh Yang mengangkat balak Bencana Kesulitan kita Hanya Allah Yakin Ini harus Kita yakinkan Ini banyak orang yang gelisah Sampai Tentang masalah sholat juga Takut dia untuk sholat ke masjid Padahal di perumahan Gak ada orang lain Takut Ini penyakit Ini penyakit Ini penyakit Dan tambah penyakitnya Tambah penyakitnya Yang seperti ini Mesti dia Kalau dia baca Quran Gak seperti itu Orang yang baca Quran Gak akan takut Gak ada ketakutan bagi mereka Dan mereka tidak akan duka cita Sama sekali Itu orang beriman Maka iman kita ini harus Diluruskan lagi Mestinya kalau baca Quran Tambah imannya Baca Quran Tambah imannya Tapi kenapa mereka baca Quran Tidak demikian Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran Bahwa ada orang-orang yang baca Quran Baca sekian lama Quran dibaca Bukan tambah Iman dia Bukan tambah yakin Tambah keras hatinya Tambah keras Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid Ini bagi orang-orang yang tidak mengambil Pelajaran dari Quran Yang dapat menyembuhkan Justru dia baca Quran Tambah keras hatinya Karena apa Karena dia tidak mau memahami Tentang isi Al-Quran itu Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid Al-Quran 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 Menjadi keras hati mereka Dan kebanyakan mereka itu Orang-orang fasik Maksudnya orang beriman Begitu dia baca Quran, baca Quran, baca Quran Faham isinya, tambah lembut hatinya Tambah yakin dia kepada Allah Tambah berani dia Dalam menghadapi kehidupan ini Dia mempunyai optimisme Tidak pesimis Dengan kehidupan ini, tidak takut Hatta musibah Bencana yang menimpa kita Tidak akan membuat dia takut, tegar dia Kenapa? Dia orang beriman kepada Allah Dia beriman Allah tidak akan menyanyikan kita sama sekali Allah pasti akan nolong kita Allah pasti akan mudahkan urusan kita Pasti kita harus yakin, kita harus husnudzon kepada Allah Hanya Allah berikan ujian kepada kita Untuk tahu ini orang beriman atau tidak Ini orang betul-betul lurus Iman atau tidak Ujian itu Tapi tidak boleh kita gelisah, panik, sedih Segala macam, serahkan urusan kita kepada Allah Ini sekedar sedikit Allah Ujin ini baru sedikit Makanya harus Betul-betul kita Memahami Al-Quran ini sebagai obat Berarti di hati kita ini banyak penyakit Sumber penyakit Sarang penyakit Harus diobati itu Kalau enggak akan rusak kehidupan kita Kalau hati ini udah rusak Seluruh tubuh akan rusak Kata Nabi Alainna fil jasadimudgah Iza salahat salah jasadikulloh Wa iza fasadat fasadil jasadikulloh Ala wayyal qalbu Ketahu ya dalam tubuh manusia Seguh gumpal daging Kau daging ini baik Baik seluruh tubuhnya Kau daging ini jelek Jelek seluruh tubuhnya Ketahu ya segumpal daging Lulah hati Hadisnya sahirat Bukhari dan muslim Kalau hatinya sudah jelek Jelek rusak Sudah hatinya Rusak seluruh tubuhnya Kalau hatinya sudah takut Terus ketakutan Gelisah Ya rusak seluruh tubuhnya Bukan hanya dia yang rusak Istrinya Anaknya Orang lain juga kena Ditakut-takuti oleh dia Dia penakut Nakuti orang lain Ini penyakit Makanya muslimnya Dengan baca Quran Sembuh itu penyakit itu Hilang penyakit was-was Hilang penyakit kegelisahan Hilang penyakit sombong Hilang penyakit tamak Kepada dunia Hilang penyakit Dengki dan iri Muslimnya seperti itu Quran Shifa Lima pis sudur Obat Dan juga rahmat Bagi kaum uminin Petunjuk Makanya betul-betul Kita harus baca ini Pahami dengan benar Sehingga kita selamat Dunia akhirat Kalau turunkan Quran Tidak sia-sia Sebagai obat Untuk kita Agar kita selamat Muslimnya hati orang beriman Lebih tenang Lebih tenang Bahagia dia Dengan Quran Tidak seperti orang-orang lain Kena cobaan Ujian Panik mereka Mereka sahabu dunia Kita orang-orang yang Sholat lima waktu Di masjid Berjamaah Tenang Tidak takut dengan Yang seperti itu Mudah-mudahan yang saya Sampaikan ini bermanfaat Untuk sekalian Dalam dunia-mudahan kita Betul-betul Mengulang kembali Baca Quran ini Dengan pemahaman yang benar Sehingga Betul-betul Al-Quran Jadi Shifa Jadi penyembuh Dari semua penyakit Yang ada dalam dalam kita Dan juga penyakit fisik kita Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan